Intro Saudara terima kasih anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Jalan rusak takunjung diperbaiki emak-emak tanam padi di tengah jalan Buntut kecelakaan Subang kegiatan study tour akan dievaluasi Torupsi modus kredit fiktif, Fores Pandeglang tetapkan 2 tersangka Kecilakaan yang diduga disebabkan tidak berfungsinya rem dengan baik kembali terjadi Kali ini kecelakaan menimpa truk yang membawa pakan ternak Saat melintas di Jalan Raya Serang, Jakarta Tepatnya di depan perpustakaan daerah Provinsi Banten, Pakupatan, Kota Serang Akibat kejadian tersebut, muatan truk yang membawa pakan ternak tumpah Dan menutupi badan jalan Sehingga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi Menurut saksi mata, kejadian bermula ketika truk yang melaju dari daerah Serang menuju Ciruas Melaju dengan kecepatan sedang Diduga remblong, lalu truk menghantam trotoar kemudian terguling hingga menutupi jalan Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Sopir hanya mengalami luka ringan Dan mengalami shock usai kejadian Yang Bapak tadi kan lagi ini kan banyak-banyak tukang mojek disitu, Pak Ada lima orang Ada lima orang Pagetan pager siji satu Jadi udah pagernya pulang Pulang Tapi itu truk kelihatan kembut kenceng, Pak Jadi dia ngebuang lah Tapi untungnya dari tukang mojek nggak ada yang terluka ya, Pak Iya, maksud saya Dia atau kena mobil dari sini Kena mobil SIGRA ya SIGRA, mau belok kekiri Kalau belok ke sini, habis Jadi kedorong for mobil SIGRA Sementara itu, polisi belum bisa dimintai keterangan Namun petugas harus mengerahkan alat berat Untuk melakukan evakuasi Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang Meski terdapat ribuan perusahaan di Banten Namun tingkat pengangguran di Provinsi Banten Merupakan salah satu yang tertinggi se-Indonesia Warga terutama yang baru saja lulus sekolah Mengaku kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan Untuk mencari lowongan pekerjaan Ratusan pencari kerja menyerbu bursa lowongan kerja Yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Bahkan karena banyaknya pencari kerja Antrian panjang pencari kerja mengular Hingga ke selasar kantor dinas tenaga kerja Dan transmigrasi Kabupaten Pandeglang Tempat kegiatan bursa kerja digelar Para pencari kerja ini Rela mengantri sepanjang 100 meter Agar dapat masuk ke area bursa lowongan kerja Atau job fair Sulitnya mencari lapangan pekerjaan Membuat para pencari kerja ini Berburu keberuntungan Untuk mencari lowongan pekerjaan Dalam kegiatan job fair Yang diikuti oleh 16 perusahaan Yang ada di Kabupaten Pandeglang Tidak hanya di Kabupaten Pandeglang Sejumlah pencari kerja dari luar daerah Seperti Kota Serang Kabupaten Lebak pun Banyak yang berdatangan Lagi ini lagi acara Jopeng kan Semoga aja dapat pekerjaan gitu loh Kan soalnya disini-diput berapa banyak perusahaan Yang buka lowongan ya Sulit gak sih mencari kerja saat ini? Kalau berusaha ya sulit sekarang pak ya Soalnya kan harus banyak kualifikasi yang harus ada gitu loh Ya itu kan keberuntungan masing-masing lagi Nah kalau Tate sekarang pendidikannya apa ya? Saya lagi ngelenggir S1 Tapi saya menggunakan ijazah SMP Kalau rencananya mau masukin ke berapa perusahaan disini? Kalau saya satu doang di FDI Nah pengharapannya semoga keterima Dengan baik Itu aja sih Kegiatan Job Fair ini merupakan upaya pemerintah daerah Dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang Diharapkan kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Untuk alamat sesama dengan pemerintah Buang kadangkali seribu sudah lebih mungkin Karena memang untuk peluang lopernya juga sudah banyak Seribuan lebih Tujuannya untuk apa sih pak? Tujuan pertama yang paling utama adalah Untuk berupaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang Memang sejauh ini pengangguran di Pandeglang seperti apa pak? Lumayan tinggi pak Lumayan tinggi Kurang lebih sekitar Kalau angkatan kerja Pandeglang 550 ribuan Terus yang bekerja itu sekitar 500 ribuan Yang nganggur sekitar 50 ribuan peranggur ini Untuk data BPS Artinya 9,5% lah Pandeglang Pengangguran itu Rencananya kegiatan job fair akan terus digelar Guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang Tingkat pengangguran terbuka Per Februari 2024 Di Banten menembus angka 7,02% Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia Data ini dikeluarkan Badan Statistik Nasional per 10 Mei lalu Ironisnya ribuan perusahaan asing dan BUMN Berada di Provinsi Banten Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Kasus demam berdarah dengiu atau DBD di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran DBD Salah satunya dengan pengasapan atau fogging Seperti yang dilakukan warga perumahan Uluwatu Sukasari Kabupaten Tanggerang Setelah ada dua warga di lingkungan tersebut yang terkena DBD Dan harus dirawat di rumah sakit Penyemprotan atau pengasapan dilakukan di seluruh sudut lingkungan rumah Maupun digorong-gorong untuk memberantas sarang nyamuk Aedes Aiepti Yang menjadi penyebar penyakit DBD Selain melakukan fogging warga juga diimbau untuk mengawasi tempat penampungan air Baik di dalam maupun di luar rumah Agar tidak menjadi sarang nyamuk Kegiatan hari ini tujuannya untuk menghindari terjadinya korban DBD Karena sudah ada yang terjangkit DBD Jadi kita antisipasi dalam pelaksanaan fogging di komplek Di sini ada berapa ratus warga yang di sini? Di sini sudah ada 130 warga yang mengguni Tapi total rumah di sini ada sekitar 170 Warga berharap ada peran aktif dilakukan oleh pemerintah desa setempat Maupun Kabupaten Tangerang Agar rutin melakukan sosialisasi Agar penyakit DBD tidak semakin menyebar Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang